Hai pengundi ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Beberapa waktu lalu sempat ramai mengenai sekte agama tak biasa seperti kerajaan ubur-ubur hingga Lia Eden. Yah, lantaran dianggap menyebarkan ajaran yang sesat, keberadaan mereka pun segera berurusan dengan pihak yang berwenang. Hingga sekarang pun nama sekte sebut sudah tidak terdengar lagi. Namun ternyata, keberadaan sekte dengan kepercayaan unik bukan hanya ada di Indonesia saja lho. Nah, berikut ini beberapa sekte dengan sesembahan yang unik. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama dukung channel ini agar berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info terbaru dari ruang tengah. Dan jangan lupa juga untuk berbagi hal-hal menarik yang ada di channel ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Google Tepatnya, tahun 2019 dunia digegerkan dengan adanya agama baru yang nampak tak biasa. Pasalnya, agama tersebut memuja Google sebagai sosok yang patut disembah. Bahkan mereka membuat laman portal gereja Google sendiri dan masih aktif sampai saat ini. Tak sampai disitu saja, bahkan mereka menyiapkan pujian, doa, dan tokoh yang dianggap nabi dalam laman webnya. Para penyembah Google ini disebut Googleies dan mengklaim mereka mulai banyak pengikutnya. Orang-orang tersebut menyembah Google lantaran percaya, mesin pencairan itu mahatau sehingga layak disembah. Banyak orang yang menganggap hal ini hanya iseng semata atau kritik kepada pemuja yang berlebihan. Namun ada juga yang menganggapnya serius. Sepeda Motor Bagaimana kalau sepeda motor diberikan pemujaan seperti punya nilai spiritual? Namun itulah yang terjadi di Rajasthan, India. Sebuah sepeda motor rutin diberikan sesajen dengan bunga sebagai tanda penghormatan. Usut punya usut sepeda itu milik seorang yang bernama Om Bana, yang ternyata tewas setelah kecelakaan. Namun uniknya motor itu selalu kembali ke kuil, meskipun beberapa kali telah diambil oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, sejak saat itu penduduk setempat mulai memuliakan motor tersebut. Bahkan motor tersebut diberi nama Bullet Baba. Boneka Berby Siapa sih yang gak kenal dengan boneka cantik hidaman pada gadis kecil ini? Namun boneka tersebut juga disembah. Tepatnya di Singapura ada tempat khusus untuk boneka ini. Bahkan bisa dianggap seperti sebuah kuil. Awalnya kuil di sana adalah tempat penyembahan biasa. Namun suatu saat Gucci kerama di situ pecah. Ada penduduk yang bermimpi kalau menggantikan Gucci tersebut dengan sebuah boneka Berby sebagai sarana sesembahan. Kurang lebih selama tiga hari berturut-turut diberi mimpi yang sama. Penduduk pun mengganti Gucci yang sudah pecah tersebut dengan boneka Berby. Dan benarlah sampai saat ini mainan tersebut masih disembah di sana. Alien Kalau yang satu ini sebuah kepercayaan yang berhubungan dengan pengetahuan. Para pengikut realisme percaya bahwa manusia berasal dari campur tangan alien hingga jadi seperti yang sekarang ini. Para alien yang disebut Elohim ini dipercaya tetap melakukan kontak dengan manusia dan kelak akan memunculkan dirinya di depan umum. Tak main-main bahkan realisme ini punya kedutuan alien sendiri di Libanon. Masalah pengikut sekte ini tak kalah banyak dengan yang lainnya. Ada kurang lebih 65 ribu pengikut di 86 negara dan kebanyakan juga berasal dari negara maju seperti Jepang dan Amerika. Komet Pada tahun 1997 telah terjadi peristiwa jatuhnya Komet Heli yang melintas dekat matahari. Saat itu ada sekumpulan orang yang percaya bahwa jiwa mereka akan mencapai pesawat asing yang mengikuti Komet tersebut. Namun dengan syarat mereka harus melakukan bunuh diri agar jiwanya benar-benar sampai ke pesawat. Bunuh diri tersebut dilakukan dengan menaruh kantong plastik di kepala mereka sampai lemas dan tak bernyawa. Daging Asap Sebagian masyarakat di Las Vegas menyembah daging atau bacon yang mereka namai Gereja Bakon. Mereka diketahui adalah orang-orang yang menyukai daging. Berbagai kegiatan yang dilakukan di sana seperti pernikahan, pemakaman, bahkan pembaptisan atas nama daging asap. Gereja ini membuka situs website untuk mengajak siapapun yang ingin bergabung dalam komunitas tersebut. Hingga saat ini anggotanya mencapai 4.000 orang. Pendiri gereja ini bernama John Whiteside yang seorang ateis asal Las Vegas. John mengaku mendirikan gereja bacono ini untuk membalas penghinaan dan diskriminasi terhadap ateis. Nah itulah tadi beberapa sekte dengan sesembahan yang unik. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.